. Nimas Pakungwati atau kadang juga disebut Nyi Dalam Pakungwati adalah putri penguasa Cirebon pertama yaitu putri pangeran walang Sungsan, Cakrabuana. Nimas Pakungwati menurut Naskah Kuningan adalah anak pertama hasil perkawinan antara pangeran walang Sungsan dengan Nimas Kencana Larang. Nimas Kencana Larang sendiri adalah putri dari Kigede Alang-Alang yang merupakan seorang kuhu Cirebon pertama sekaligus juga sebagai syah bandar pelabuhan Muarajati. Pernikahan antara pangeran walang Sungsan dengan Nimas Kencana Larang terjadi ketika pangeran Cakrabua dianggap sukses mengemban. Jabatan Pang Raksa Bumi, Raksa Bumi, dipadukuhan Cirebon yang dikepalai oleh kegede alang-alang. Nimas Pakungwati mempunyai dua orang adik laki-laki yaitu pangeran kejaksan dan pangeran pajarakan. Arti Pakungwati dalam bahasa Cirebon bermaksud udang betina, karena memang kata pakung bermaksud udang, sedangkan kata wati bermaksud perempuan. Dinamakan Pakungwati, karena pangeran walang Sungsan sendiri dikisahkan sebagai seorang penemut rasi yang mana salah satu bahan pembuatannya terbuat dari udang, dikisahkan kecintaan pangeran walang Sungsan pada udang begitu tinggi, maka tidak men. Gerankan beliau kemudian menamai anaknya dengan nama Pakungwati, selain makanya udang betina, juga bermakna putri dari pencari udang P. Walang Sungsan, selama hidupnya Nimas Pakungwati dikisahkan sebagai putri pangeran walang Sungsan yang paling disayang, karena selain cantik beliau juga diki. Sahkan sangat penurut, sebab itulah dikemudikan hari pangeran walang Sungsan menamai keraton kesultanan Cirebon dengan nama keraton Pakungwati. Dinikahkan dengan Sunan Gunung Jati. Setelah beberapa lama menjadi penguasa Cirebon, pangeran walang Sungsan kedatangan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatu. Loh yang tak lain merupakan anak adiknya Nimas Rara Santang yang menikah dengan penguasa Mesir. Selama beberapa waktu tinggal di Cirebon, Syarif Hidayatullah rupanya menunjukkan perilaku yang baik serta dianggap mampu oleh pangeran walang Sungsan untuk mensyarkan agama Islam di Cirebon dan mengantikan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati kemudian dijodohkan dengan Nimas Pakungwati oleh pangeran walang Sungsan sebelum akhirnya diangkat menjadi penguasa Cirebon menggantikan kedudukannya. Dalam sumber lain pengangkatan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Cirebon karena sebelumnya pangeran walang Sungsan tidak memiliki anak laki-laki, dari perkawinan pertama dengan Nimas Rasa Jati Endang Gelis walang Sungsan memperoleh tujuh anak perempuan, sementara dari perkawinan keduanya dengan Nimas Kencana Larang juga melahirkakan anak perempuan yaitu Nimas Pakungwati. Oleh karena itu karena pada mulanya tidak memiliki anak laki-laki akhirnya pangeran walang Sungsan menyerahkan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon kepada Sunan Gunung Jati serta menjodohkannya dengan Nimas Pakungwati. Meskipun begitu selepas Syarif Hidayatullah menjabat sebagai Sultan Cirebon ternyata pangeran walang Sungsan dianugerahi dua anak laki-laki yang kelak dikenal dengan nama pangeran Kejaksan dan pangeran Pajarakan. Selama menikah dengan Syarif Hidayatullah, Nimas Pakungwati tidak dianugerahi anak, sebab beliau keburu wafat sebelum memperoleh keturunan. Legenda Wafatnya Nimas Pakungwati Dalam legenda yang dituturkan turun-temurun, wafatnya Nimas Pakungwati yang kala itu berkedudukan sebagai Ratu Cirebon. Dikisahkan berkaitan dengan serangan menjangan wulung. Menjangan wulung dikisahkan sebagai mahluk pengganggu yang dikirim orang-orang yang membenci Islam di Cirebon, menjangan wulung diletakkan di kubah, memolo Masjid Agung Cirebon. Efeknya membuat orang menjadi kepanasan sehingga tidak betah berlama-lama beribadah di dalam masjid. Menghadapi musibah tersebut Sunan Gunung Jati bersikap waspada beliau selalu berholwat mencari petunjuk yang baik kepada Allah untuk menghadapi musuh yang sulit dijinakan. Dari hasil holwat yang dilakukan, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa menjangan wulung dapat diusir dan dibunuh dengan cara melakukan zikir semalam suntuk di masjid akan tetapi biarpun dapat dibunuh nantinya akan ada korban dari orang yang dicintai Sunan Gunung Jati. Demi menengkeramkan Cirebon dari gangguan menjangan wulung, Sunan Gunung Jati kemudian mengumpulkan seluruh keluarga serta para pejabat istana untuk melakukan zikir di dalam Masjid Agung. Zikir dilakukan selepas Isya hingga subuh, pada saat menjelang subuh menjangan wulung yang melekat di atas kubah. Masjid Agung terbakar dan meledak, konon ledakannya terdengar sangat kencang, akan tetapi berbarengan dengan hancurnya menjangan wulung Sunan Gunung Jati diterpa kesedihan, sebab Nimas Pakumwati wafat di dalam masjid dalam keadaan bersujud. Selain Nimas Pakumwati ada lagi satu orang yang wafat yaitu Nimas Kadilangu yang dikisahkan sebagai adik dari Sunan Kalijaga. Terima kasih telah menonton!